Hahaha, kalau saya males mandi Hahaha, capek Tadi kan gue ke toilet kalian ya Kan gue toilet Hai Sobat Grid, saya Yuki Kato Disini saya mewakili film Nikah Yu Asiknya nantai yang 6 Februari Dan Sebelum filmnya tayang Aku mau menjawab dengan cepat Beban pertanyaan yang diberikan oleh Grid Apakah pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama Orang-orang bilang saya cantik Tapi mereka gak tau kalau saya Hahaha, kalau saya males mandi Hahaha Paling mandi Biasanya berapa kali sehari Atau paling panjang gak mandi berapa kali? Oh kayak gini, kalau misalnya lagi gak sibuk Kayak misalnya lagi libur Dan bukan liburan Jadi libur yang emang saya Enggak mau kemana-mana saya cuma pengen dirumah Let's say saya punya waktu liburnya 3 hari Hari yang mau kerja baru saya mandi Jadi tiga hari Tiga hari Bisa bayangin ya Betapa pusingnya kepala itu Tapi untuk kayak kebutuhan cuci muka Sian gigi Itu masih dilakukan Mandinya aja yang kapas Oke, pertanyaan selanjutnya Orang-orang gak tau Kalau hal yang paling memalukan dalam hidup saya adalah Dinyak banget lagi hal-hal yang memalukan dalam hidup saya Kayak tadi Gue gak setau kalau gue jarang mandi Tuh! Itu sih Itu yang paling memalukan Iya gak sih? Tanya selanjutnya Lebih pilih nahan lapar atau nahan kangen? Aku lebih pilih nahan Mak Nahan kangen Kenapa? Karena kalau nahan lapar Nanti mahnya kambung Sakit, masuk rumah sakit Biaya gak murah Aduh berabe Pusing Oke Selanjutnya lebih pilih Lebih pilih curhat sama mama atau curhat sama papa Masalah apa dulu nih? Apapun Terakhir kali curhat sama siapa? Udah lama gak curhat sama siapa? Udah lama gak curhat sama siapa? Biasanya kalau curhat sama siapa? Keduanya? Iya tapi cegang sama siapa? Gitu Terakhir kali curhat Karena apa? Hmm Waktu itu ke mama curhat masalah adik aku Lebih tepatnya kita ngegosip Tentang adik aku Dan kalau ke papa waktu itu curhatnya Curhatnya tentang Eee Kerjaan Udah Lihat selanjutnya, saya ngerasa jelek pada saat saya Saya ngerasa saya jelek Pada saat saya Nggak cantik Pernah ngerasa gak cantik? Pernah Itu pas lagi apa? Nggak mandikan atau gimana? Kalau mutin lagi turun aja Langsung negatif Banyak gitu Aaaa 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 Oke Pernanyaan selanjutnya Dipilih Orang ganteng tapi ngebosen Atau jelek tapi lucu? Jelek tapi lucu? Kenapa? Karena lucu Jadi bisa diketahuan Nakap ya Oke Pertanyaan selanjutnya Hal yang paling saya takutkan adalah Gue mau jauh tempat horor tapi Tadi kan gue ke toilet kalian ya Kan horor ya? Gue gak takut Hehehe Apa yang mau takutnya? Hmm Takut kepada Atau 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 Selanjutnya Saya menangis pada saat saya Capek Kalau caka langsung menangis Oh nggak juga sih Gak cua Hehehe Capek Gitu Tapi gak nangis Hehehe Atau nggak Saya menangis saat saya Lagi acting Acting nangis Hehehe Udah Kalau saya bisa merubah hidup saya Saya akan merubah? Nggak ada yang saya merubah Kenapa? Karena Semua perjalanan Semua kejadian yang ada di hidup Itu pasti akan mengarahkan Aku ke Ketempat yang Udah digariskan gitu Dan apapun itu Pasti Mudah-mudahan Tempat yang menyenangkan Oke Pertanyaan terakhir Apa pendapat kamu soal nikah muda? Hehehe Hehehe Pendapat aku tentang nikah muda itu adalah suatu keberanian sih sebenernya ya Karena Maksudnya Kita belum tahu Kita belum stabil lah istilahnya Kayak Kayak ini nanti Keluarga Kita nih bakal dikasih apa sih? Makannya gimana sih? Pekerjaannya bagaimana? Kayak Maksudnya ya itu Maksudnya berani karena Kehidupan sendiri belum stabil gitu Tapi sudah berani untuk menggant Atau menggandeng pasangan hidup Untuk menjalani kehidupan Dunia ini yang penuh nikah lingkung Berdua Jadi menurut aku itu adalah suatu keberanian yang harus kita Applaus Boleh dong promoin filmnya sekarang Yes Jangan lupa untuk saksikan film Nikah Yu Tanggal 6 Februari Pastinya di bioskop bioskop Oke Jangan nunggu di TV lah Apa dimana Langsung nontonnya di bioskop aja Jadi feelnya lebih berasa Tidak kepotong-potong iklan Atau internet apa gitu ya kak Jadi langsung nontonnya di bioskop aja Dan jangan lupa Sekedar tips buat kalian yang berdua pacaran rumah Atau sebenernya gak pengen pacaran tapi pengen langsung nikah aja bos Ajak Ngeluski nontonin Oke Bisa jadi kode Hmm Gua jatuh siapa ya? Mau gua kodein Hahaha Jangan lupa nonton Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe